Halo teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan melakukan live test withdraw di bot penghasil saldo dana yang sebelumnya sudah pernah saya review di video saya yang ini nah di video itu sudah saya review bagaimana cara mendapatkan saldo di bot ini dan disini saya akan melakukan live withdraw nya karena di video sebelumnya saldo saya tidak mencukupi untuk withdraw dan sekarang saya akan melakukan test withdraw nya jadi kita coba withdraw apakah terbukti membayar atau tidak nah disini untuk cara mendapatkan saldo nya sudah saya bahas di video saya sebelumnya jadi tinggal masuk saja ke video yang itu atau nanti saya sediakan linknya di deskripsi karena di video ini saya akan melakukan atau ingin meng-share bagaimana apakah terbukti membayar atau tidak dan disini untuk caranya kita melakukan withdraw gampang banget disini kita cek saldo kita terlebih dahulu nah disini sekarang tanggal 6 ya nah sekarang kita cek dulu sekarang oke nah disini sekarang tanggal 6 bulan 12 untuk jamnya jam 17 ya dan disini saldo saya ada disini ya 1.320.000 di bot ini jadi saya akan melakukan withdraw juga lalu untuk syaratnya withdraw disini kita baca juga ya jadwal pencairan maksudnya maaf selamat lihat barusan nah disini bisa kita lihat dulu untuk jadwal pencairan saldo disini setiap hari Senin Kamis dan juga hari Sabtu jadi 3 hari ya selain hari itu tidak bisa melakukan withdraw dan disini untuk jamnya jam 12 sampai jam disini jam 23 dan sekarang adalah jam 17 lewat 5 atau jam 5 sore berarti bisa dan untuk cara melakukan withdraw nya seperti apa kita klik saja tarik saldo disini teman-teman kita saat ini adalah 1.320.000 rupiah dan minimal penarikannya disini adalah 50.000 rupiah ya teman-teman dan disini kebetulan tadi saya sudah chat juga ke adminnya karena saldo saya lebih disini lebih dari 1 juta dan maksimal disini 1 juta ya saya sudah tanyakan tadi sudah chatting dan ternyata itu tidak bisa di atas 1 juta jadi harus 1 juta ya jadi kalau sisanya bisa kita withdraw di keesokan harinya atau di waktu tertentu yang sudah dijadwalkan ya nah kita klik saja untuk cara withdraw kita klik saja nominal yang akan kita withdraw disini ada 50.100.000 lalu juga disini 100 sampai juga 100 sampai 500 dan 500 sampai 1 juta ya disini saya akan klik saja yang 500 sampai 1 juta karena memang saya akan withdraw nya 1 juta nah disini kita bisa lihat langsung disini ya disini ada keterangannya salin pesan ini salin pesan ini dan juga kirimkan ulang jadi kita klik salin saja pesan ini lalu kita masukkan saja kita edit disini untuk nominalnya kita berapa yang akan kita withdraw lalu pencairannya tujuan kemana dan disini masukkan untuk nomor pencairannya ya atau nomor tujuannya nah disini saya akan melakukan atau saya akan pasti dulu disini lalu kita hapus untuk bagian bawah sininya ya bagian sini kita hapus terlebih dahulu jadi yang kita ambil disini username saldo saat ini dan juga yang jumlah yang akan kita cairkan ya jadi saya hapus dulu bagian bawahnya selamat menikmati nah setelah kita salin dan edit disini langsung saja kita kirim ulang teman-teman ya untuk formatnya harus sama yaitu disini username sesuai tadi saja di copy disini username lalu jumlah nominal saldo disini ada lalu saldo yang ingin kita tarik ya disini saya ubah menjadi 1 juta karena untuk maksimalnya 1 juta lalu tujuannya disini saya ke dana ya disini bisa ke opo juga shopify link aja dan juga rekening bank lalu disini untuk nomor tujuannya juga ditulis cuman disini saya tidak menggunakan nomor dana yang utama saya ya disini saya menggunakan nomor dana yang satu lagi karena apa biar menjaga-jaga untuk keamanan ya teman-teman lalu disini setelah kita kirim itu maka akan ada notifikasi seperti ini dan disini kita bisa lihat teman-teman dan kita bisa baca dulu hai kak pencairan saldo dikenakan biaya sebesar Rp15.000 untuk semua nominal pencairan silahkan transfer pulsa biaya pencairan ke telekomsel sebagai berikut ya dan NB disini kita baca dulu setelah berhasil melakukan pembayaran biaya administrasi silahkan kakak disini mengirimkan bukti di bukti ya ke bagian upload bukti transfer teman-teman kita geser ke atas sedikit untuk upload bukti transfernya dimana kita kembali lagi terlebih dahulu ya nah kita upload disini teman-teman ya upload bukti transfer disini nah disini saya akan mencoba dulu melakukan transfer apakah sudah terbukti membayar apa tidak seandainya tidak membayar jadi teman-teman biar saya saja yang rugi teman-teman jangan sampai ada yang rugi ya seperti itu untuk nomornya kita salin terlebih dahulu yang penting kesalin semua ya kita tulis manual saja disini nah disini setelah itu kita salin untuk nomornya sini 08 521127 kita cek lagi 031 nah setelah disalin saya akan melakukan transfer dulu pulsa kita lewat dana saja teman-teman ya kita lewat dana biar lebih enak dan kita disini masukkan untuk nominalnya ya kita beli pulsa saja terlebih dahulu dan kita disini setelah beli pulsa jangan lupa di screenshot ya dan seandainya saya tidak membayar biar saya saja yang rugi teman-teman semua jangan sampai rugi ya seperti itu Oke kita pulsa dan tadi 15.000 ya Oh ya disini untuk pulsanya ternyata 15.000 stok habis ya di dana bisa lihat di bawah jadi saya akan coba dengan metode lain saja disini kita pakai gompai saja mana gompai ini dia kita pakai gompai biar lebih enak go pulsa dan kita disini beli pulsa 24 jam ya kita inikan saja apa kita masukkan dulu untuk nomornya ya kita masukkan dulu untuk nomornya kita tempel dan disini kita buang nolnya karena sudah ada plus 62 ya disini 08521 085 bener ya tadi ya bener kita coba cek disini 085 2112 70 130 oke benar disini lah benar kita klik oke saja lo disini kita kasih 15.000 ya tadi intanya 15.000 oke biayanya segitu 16.500 dan kita klik bayar sekarang kita masukkan pin terlebih dahulu nah permintaan kamu udah dikirim dan disini pembayang sebesar sudah dikirim dari saldo kamu oke kita klik 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 kl pemiring terus tar ya kita bisa start lalu disini kita kirim bukti transfer ya upload bukti transfer seperti ini kita upload bukti transfer saja di sini jangan lupa ya upload bukti transfer terus juga disini kirim ke sini ya kasutama ikuti kontrol ya silahkan disini langsung disini kita cek terlebih dahulu untuk contohnya juga ada kita bisa lihat contoh dulu di sini biar lebih jelas ya Oke disini ini kita bisa untuk bukti transfernya ya seperti itu dan disini langsung ya kita upload untuk bukti transfernya caranya segini lalu seperti ini dan kita kita salin dulu ya biar lebih enak Nah kita salin juga ininya jadi kita ambil contoh transfernya seperti ini dan disini kita masukkan untuk tadi ya username dan lain-lainnya kita klik kirim saja seperti ini terima kasih telah mengirim pesan sesuai dengan prosedur lalu kami akan cek kembali data yang kau baik kirimkan seperti itu ya teman-teman lalu disini juga kita menghubungi adminnya terlebih dahulu karena disini kita disuruh tadi kan menghubungi adminnya kita klik admin seperti ini lalu telegram Nah seperti yang tadi saya bilang sebelumnya di sini saya tadi ngecek dulu untuk adminnya apakah benar hidup apa tidak atau benar aktif apa tidak ya disini kita cek saya tadi sambil menanyakan juga apakah bisa satu juta disini jawabannya ternyata bisa maksimal satu juta saja jadi disini saya tadi dipotong jadi satu juta pas ya dari sini saya akan kirimkan juga untuk bukti transferannya oke di sini dan kita langsung klik saja kirim seperti ini sama ya di adminnya juga nah selain itu juga disini dibawahnya saya mengirim pesan seperti ini temen yamin sudah dikirim pulsanya saya tunggu prosesnya semoga membayar ya seperti itu dan disini kenapa masih dari checklist ini memang dari tadi siang memang seperti itu temen-temen ya dari tadi siang memang seperti itu tapi ini masih merespon lah ya untuk adminnya meskipun disini tadi juga saya melakukan pengiriman di awal menanyakan untuk satu juta nya itu bisa lebih dari satu juta ini dibalasnya jam 16 teman-teman dan tadi saya update 16 disini juga sama ceklisnya semuanya masih ceklis juga lagi aktifnya jam segini lalu saya coba transfer lagi atau ini lagi di sini sama juga ya masih tidak aktif atau masih di ceklis satu dan beberapa menit kemudian disini langsung ceklis dua ya seperti itu jadi jangan khawatir disini kita tunggu dulu sampai ada respon dari adminnya ya teman-teman Nah setelah menunggu beberapa jam sampai saya ketiduran teman-teman disini untuk saldonya ternyata belum ada yang masuk atau tidak masuk tapi disini saya rencananya mau membuat videonya itu sore hari teman-teman ya karena untuk pembayarannya kan disini sampai jam 23 malam ternyata pada jam 23 malam itu tidak ada kebalasan sama sekali lalu atau tidak ada saldo yang masuk sama sekali ya lalu disini saya saat akan membuat video ternyata adat yang bales lagi atau siadinya bales seperti ini teman-teman ya Baik kakamis diproses ya besok kuis dulu hari ini kami libur semalam ada sedikit kendala ada sedikit kendala kakak hari Kamis tinggal upload bukti transfer nah jadi seperti itu teman-temannya jadi tinggal upload bukti transfer katanya seperti hari Kamis karena untuk penarikan kan dari hari Senin hari Kamis sampai H dan juga hari Sabtu ya teman-teman nah disini untuk alasannya disini saya bisa terima juga disini saya tidak jadi membuat video atau mengupload video karena saya itu rencananya akan mengupload video di hari apa selasanya ya tapi hari selasa dia membalas seperti ini sebelum saya publikasikan video atau sebelum saya upload videonya dan disini Kenapa saya percaya karena di apa di payment atau di testimoni atau dimana saya lupa lagi di sini sebelumnya ada yang apa namanya di sini di 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 mana ya saya lupa lagi pokoknya ada notifikasi kalau ketanya salah satu adminnya itu ada yang kecelakaan ya teman-teman jadi dia tahu untuk prosesnya setelah sampai sore saja dan sebelum saya cek atau sebelum saya testimoni kirim pulsa juga itu sebenarnya sudah ada untuk notifikasinya cuma saya tidak lihat teman-teman jadi disitu sudah dihentikan dan disini lalu setelah itu pada saya saya tunggu atau saya upload lagi bukti transfernya pada hari kami seperti ini nah lalu juga saya upload juga di botnya yang penghasilnya dan ternyata disini memang tidak ada pembayaran dan disini sudah tidak dibalas teman-teman ya untuk pada hari kamisnya memang sudah tidak ada balasan sama sekali ini saya sudah cek beberapa kali dan untuk adminnya untuk yang ini memang kadang aktif kadang enggak ya jadi aktifnya itu selalu sore meskipun disininya untuk penarikan jam 12 15 sampai jam malam ya teman-teman 23 tapi untuk adminnya ini kadang aktifnya itu kebanyakan sore dan juga ya seperti itu teman aktif seberapa menit lalu gak aktif lagi aktif lagi gak aktif lagi ya seperti itu dan untuk buat ini saya nyatakan skem teman-teman ya jadi buat yang masih menggerap silahkan ditinggalkan saja untuk bot ini dan mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman teman-teman semua jangan sampai ada yang tertipu lagi disini saya ruginya 15.000 atau 16.500 rupiah ya karena disininya dengan biaya penanganan dari si rupanya tapi tidak jadi semasalah mudah-mudahan ini diganti dengan action dari video ini ya teman-teman Nah jadi mudah-mudahan bermanfaat silahkan like kalau suka dengan video ini dan dislike saja kalau tidak suka saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh